Daerah seputaran PS ini disebut kampus, padahal lah jelas namonya POM-IX. Kalau prediksi Mang Dayat, karena terkait POM inilah, namonya POM pesertanya yang mahasiswa galo, karena itulah disebut kampus, tempat mahasiswa berkumpul. Memang ada yang ngomong, dulu disini ada kampus, cuma Mang Dayat belum nemu ke literasi yang nyebut ke disini dulu ada kampus. Mungkin kalau Mang CBC ada informasi, jaturi ke kolom komentar. Kalau kita berjalan di daerah kampus ini memang luar biasa, ada gedung DPRD Provinsi, ada mall, komplek perkantoran, pokoknya laraminian sekarang. Kita akan bahas beberapa cerita yang ada disini, dan sebagian besar itu berhubungan dengan POM-IX ini, atau pekan olahraga mahasiswa yang ke-9. Di masa ini, POM-IX digawek di Palembang. Iyalah, pekan olahraga mahasiswa yang paling besar, dan juga yang terakhir diselenggaraka oleh BKMI, atau Badan Keolahragaan Mahasiswa Indonesia. POM berikutnya harusnya diselenggaraka di Bandung, tahun 1975. Tapi tidak terselenggarak, karena tidak dapat izin dari Menteri Pedanka pada waktu itu, yaitu Bapak Syarif Tayyip. Dengan pertimbangan, perlu diaduknya penghematan di bidang ekonomi, dalam rangka bangsa Indonesia baru bemulai yang namunnya Repelita. Ayo kita lanjut ya, kita jalan-jalan. Nah, Mang Kebice, Mang Dayat sekarang lagi ada di Palembang Aiken. Jadi memang, Palembang Aiken ini kalau orang lama dulu nyebutnya adalah GOR. Eh, bukan GOR, Sport Hall. Jadi gelanggang olahraga indoor. Jadi 2011, ini direnovasi. Makanya jadi PSCC yang di belakang ini. Jadi 2011, jadi PSCC untuk SEA Games. Untuk SEA Games 2011, kemudian menyusul. 2014 itu Palembang Aiken mulai beroperasi. Jadi kalau yang Mang Dayat ingat, tahun 2000-an itu disini banyak nasi goreng ya. Mang Dayat, termasuk Mang Dayat lah. Gaklah nyogok-nyogok disini makan nasi goreng. Jadi kalau malam-malam ya, kawan-kawan-kawan ngompol-ngompol disini. Karena murah meriah. Sudah itu ya, datang seru be. Sekitar pada saat nak renovasi ini dipindah. Nasi goreng-nasi goreng ini tadi dipindah ke lapangan parkir. Nah, disini juga Mang Dayat ingat. Dulu Mang Dayat gak latihan mobil disini. Jadi pas belajar mau nyetir ya, untuk belok-belok, nari disini dulu. Jadi, walaupun ini sudah berubah fungsi, yang awalnya tempat jadi mall ya. Tapi masih terjingok, bentuk aslinya masih terjingok. Masih untuk parkirannya dari dulu, cek inilah. Disitu banyak-banyak yang jual-jual. Nah, di belakang sana ada kolam. Luas danau. Stadion Bumi Sriwijaya Stadion Bumi Sriwijaya juga dibangun menjelang Sumatera Selatan menjadi tuan rumah pekan olahraga mahasiswa ke-9 yang berlangsung tahun 1971. Sejauh ini fungsinya masih tetap sama. Tidak berubah, cuman parkirannya baik. Dan dulu disini gala ada konser, acara-acara otomotif, pecah ada drag race, balap motor. Terasolah Mang Dayat nonton dulu, waktu masih bujang. Terus kecil dulu juga Mang Dayat inget, tiap Agustus ada pameran disini. Besar-besar anian pamerannya. Terus, tidak lama dari itu, PS buka, parkirnya disini. Yang kemudian, muncullah PS Extension. Lumba Tirta. Tidak banyak berubah sih, sejak dibangun, fungsinya tetap sama. Kolam berenang tula. Di Lumba Tirta ini, sebenarnya yang terkenal, adoh, yaitu pempek mamang sepeda. Wow, pokoknya mantapnya disini. Mang Dayat, langgananlah kesini. Jadi Mang Cepice, Mang Dayat lagi makan pameran sepeda. Nah, salah satu khasnya di Lumba Tirta ini, di depannya pasti ada, mau Bang ini. Jadi kalau nggak pengen makan pameran sepeda, selalu ada, pasti kalau di depan-depan. Ini cicip loh, Bang. Kalau aku namanya favorit nih, disini nih. Mang Dayat, pempek kulit ini lah. Mamanglah berapa tahun jualan? Mas? Dalam 6 tahun. 6 tahun, ulangmu juga 6 tahun. Mang, ini nih kan, apa namanya, kalau kita ke Lumba Tirta, selalu ada, pempek. Pempek sepeda nih. Jadi jadi khasnya, kalau nak nyari pasti dapet disini. Nah, ini nih mamang-mamang nila huangnya, apa ganti-ganti? Kita ganti-ganti. Ganti-ganti? Iya. Kadang-kadang kalau untuk 6 tahun terakhir ini, kita di sini. Iya. Dari sejarah sebelum-sebelumnya, ada yang lain. Oh, iya. Dulu-dulu tuh inilah, tetik pangkalnya yang paling terkenal. Di sini sudah ada brandnya. Mana? Pempek apa? Pempek Muban juga. Iya. Walaupun aku udah kasih, ada orang lain masuk di sini. Tapi, Diorami ini lah yang jualan. Di sana Siko, ya? Iya, ada Siko di depan. Iya, ada Siko di depan. Iya. Kadang-kadang ada orang nama, sorry, sorry, sorry. Saling kenal tapi, ya? Kenal. Biar nggak berebut, ya? Ini dimana mang-mang ininya? Apa namanya? Apa namanya? Tempat ngembaknya? Di Escape juga. Daerah Escape? Iya. Dulu kan pempek sepeda, berarti sekarang pempek motor. Pempek motor. Di sini sebutannya pempek lumban. Pempek lumban, ya? Iya. Dimana tepat pasti ingat. Mana pempek lumban, ya? Iya, iya. Selain dari bangunan-bangunan itu, di kampus ini banyak perumahan-perumahan yang namo-namonya itu berhubungan dengan cabang-cabang olahraga. Jadi pada saat waktu perhelatan pekan olahraga mahasiswa ini, rumah-rumah ini itu dijadikan sebagai wisma dari para atlet. Jadi mereka nginep di situ. Mangkonya namonya itu cabang-cabang olahraga. Jadi kalau kita jinggu dari sejarah, perkembangan kota Palembang itu banyak dipengaruhi oleh perhelatan-perhelatan olahraga ini. Termasuklah PON, SIGEN, dan juga ASEAN GAME yang bikin Palembang ini aduh banyak mall dan juga aduh LRT. Palembang Square atau PS dibangun tahun 2004. Sebelum ada PS, di sini ada Taman Ria dan juga Taman Budaya. Memang gak katik hubungannya dengan Pemi X dibangunnya setelah itu. Cuma ilang Nian katik bekasnya lagi sekarang nih. Alhamdulillah Mangdayat dulu masih nemui. Pasti PSnya Nian itu Taman Ria yang banyak mainan-mainannya. Terus ada kolam renangnya juga. Kecil sih kolam renangnya. Kemudian ada tempat permainan pecah Pasang Malem, Cak Roda Lambung, dan juga sebagainya lah. TPRI Sumatera Selatan. Awalnya Mangdayat pikir TPRI ini hadir dalam rangka POM X ini. Tapi ternyata idak juga. Ternyata pada tanggal 25 Mei 1967, untuk pertama kalinya, Palembang menerima siaran televisi dari Singapura dan Jakarta. Dari jam 20.00 sampai jam 21.00. Untuk pertama kalinya, Palembang menerima siaran TV dari Singapura dan Jakarta. Uji coba. Surpi. Tapi secara fisik, TPRI yang ada di jalan balap sepeda ini dibangun pada akhir tahun 70-an. Bangunan TPRI ini baru sudah digawih ke itu Maret 1972, yaitu pengejaan pembangunan gedung pemancar dan juga kantin. Peresmian siaran TPRI Stasiun Palembang yang langsung ke pada tanggal 31 Januari 1974. Tapi sebelumnya, sudah mulai siaran percobaan. Mulai tanggal 15 Juni 1973. Dibikianlah video Mang Dayat. Mudah-mudahan bisa nambah kesana pengetahuan kita tentang Kota Palembang. Kalau ada yang kurang berkenan, baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah, Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.